Pemirsa mengunjungi PT Pindad selasa 19 September 2023 pagi Presiden Jokowi Dodo melihat perkembangan yang pesat dalam hal penciptaan dan produksi alat tempur bahkan sudah banyak produk PT Pindad yang diekspor ke luar negeri salah satunya Amerika Serikat karenanya Presiden Jokowi menegaskan ada prospek yang harus dimanfaatkan di PT Pindad Berbagai peralatan produksi PT Pindad mulai dari alat tempur hingga untuk perkereta apian dan tabung gas sudah banyak diproduksi dan digunakan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Hal tersebut dilihat oleh Presiden Jokowi Dodo yang mengunjungi PT Pindad pasca naik kereta cepat Jakarta-Bandung dan sempat meninjau stasiun Tegal Luar Dirinya sempat naik mobil Maung bersama Menhan Prabowo yang menjadi sopir Menurut Jokowi, peringkat Pindad yang pada tahun 2022 berada pada ranking 79 sebagai perusahaan pertahanan diprediksi akan mencapai ranking 60 pada 2024 Dirinya pun mengapresiasi berbagai produk dari PT Pindad yang banyak digunakan oleh Kementerian Pertahanan Bahkan pendapatan PT Pindad terus meningkat yaitu pada 2022 mencapai 25 triliun dan 2023 27 triliun Menurutnya hal tersebut menunjukkan adanya sebuah prospek yang harus dimanfaatkan Sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan apa ini pendaraan tempur dan saya mulai juga terkembangnya sangat cepat Dan di tahun 2022 peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 Tahun 2022 Kita pergirakan Tahun ini sudah masuk ke Tahun 2024 Kita pergirakan akan masuk ke Angka 60 Tetapi 2025 kita sudah masuk ke Top 50 Jadi Progresnya kelihatan Dan kalau kita lihat Hasil subjinya Sementara itu Direktur Utama PT Pindad Abraham Mosey menyatakan dari negara lain pihaknya sudah mengekspor amunisi ke Amerika dan saat ini banyak permintaan senjata pistol hingga kendaraan tempur dari Pindad Tadi yang jadi pertanyaan itu apakah kalau kita secara domestik ini kita sudah supply senjata pistol dan lain-lain bagaimana yang ekspor yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah ekspor amunisi kita kita ekspor senjata pistol dan ada beberapa negara yang minta kendaraan-kendaraan Kalau yang berapa perayaan dominan ini Pak Pemirsaan di Pindad Kalau munisi saja itu satu bulan kita mengirim dua kontainer jadi cukup banyak ya saat ini dan permintaan amunisi senjata dan pistol walaupun kuantitasnya belum banyak tetapi rutin ada itu amunisi ada pesanan dari musia nggak Pak untuk amunisi saya nggak sebut negaranya tetapi paling tidak ekspor Pindad itu secara revenue akhirnya kita Presiden pun mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar meningkatkan pembelian produk dalam negeri berbagai peningkatan pada fasilitas produksi dipastikan akan memicu pertumbuhan TKDN PT Pindad serta berdampak positif pada ekosistem industri nasional Budi Hartati Bandung TV terima kasih selamat menikmati